Intro Sahabat Rema yang terkasih berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misafa 7 November 2024 Dengan mengambil tema, Pengenangan akan Yesus Kristus adalah segala galanya bagiku Diinspirasikan dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi 3 ayat 3 sampai 8a Sahabat Rema yang terkasih di dalam baris-baris yang terakhir di dalam suratnya kepada Jemaat di Filipi Rasul Paulus bersharing tentang sesuatu yang konkret hidupnya yang berubah setelah berjumpa dengan Yesus Kita dengarkan bersama Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap merugikan karena Kristus Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena aku telah berkenalan dengan Kristus Yesus Tuhanku Sebab hal itu lebih mulia dari segala galanya Sahabat Rema yang terkasih kita mengenal di dalam kisah para Rasul maupun di dalam surat-suratnya Rasul Paulus senantiasa bersharing akan Yesus yang hidup Yesus Tuhan kita yang bangkit dan hidup Yang bisa menyentuh pribadi kita masing-masing juga menyentuh pribadi Saulus yang kemudian berubah menjadi Paulus Menjadi pribadi yang baru menjadi ciptaan yang baru menjadi orang yang mempunyai cara pandang yang baru Pengenalan akan Allah Bapak Dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kita dituntun kepada keselamatan Pengenalan akan Yesus Kristus menjadi segala galanya bagi Paulus Dan hidupnya benar-benar berubah Hidupnya benar-benar baru Sahabat Rema yang terkasih Kalau Rasul Paulus mengatakan Malahan segala sesuatu ku anggap rugi Karena aku telah berkenalan dengan kisah Yesus Tuhan ku Sebab hal itu lebih mulia dari segala galanya Semakin rugi seandainya kita sudah mengenal siapa Yesus Tetapi kita tidak kemudian mengupuk iman kita Akhirnya iman itu menjadi iman yang biasa-biasa saja Yesus tidak menyentuh lagi hidup kita Karena kita menganggap Ya kita beragama Kita diajari siapa Tuhan kita Akhirnya iman menjadi kaku Iman menjadi tidak hidup Pergumulan iman menjadi tidak dinamis Karena kita tidak ada hubungan pribadi dengan Yesus Pengenalan akan Yesus tidak hanya kenal secara kognitif Tidak hanya kenal secara pengetahuan saja Oh Yesus lahir di Bethlehem Bethlehem daerah sana Oh kemudian dia besar di Nasaret-Nasaret di daerah sana Tidak hanya cukup itu Tetapi seperti hanya Paulus Pengenalan akan Yesus merubah hidupnya Ada pertubatan yang nyata Dan itu menjadi sesuatu yang layak untuk diseringkan Layak untuk dibanggakan Bahwa punya Yesus adalah segala-galanya Tidak ada yang melebihi itu semua Seperti remah yang terkasih Iman akan Yesus merupakan iman anugrah Iman yang bertumbuh karena rahmat Allah Tidaknya itu menjadi sesuatu yang Senantiasa kita syukuri Bahwa kita selama di dunia ini Mengenal pribadi Tuhan kita Yesus Kristus Oleh karena rahmat Allah Kita dipanggil untuk menjadi anak-anaknya Tidaknya itu menjadi pusat dari kehidupan Kristiani Pusat kehidupan kita sebagai orang-orang Katolik Apakah kita kemudian tidak mengalami Aneka pencobaan Ataukah kemudian menjadi orang Katolik Berarti kita tidak akan mengalami musibah Atau tragedi Atau tantangan iman Atau kemudian kita merasa Menjadi Katolik kemudian terbebas Dari segala sesuatu yang buruk Yang menimpa kita Tragedi misalnya Tidak Kita tetap mengalami hal yang sama Seperti yang dialami oleh orang lain Tetapi pengenalan akan Yesus Menjadi lebih mulia dari segala-galanya Karena dari Dalam iman kita Pengenalan akan Yesus itu membantu kita Untuk bisa tabah Bisa kuat Bisa percayakan rencana Tuhan Di dalam hidup kita Iman kita Menguatkan kita Imankan Yesus Membuat kita terbantu Untuk bisa mencerna genda Allah Di dalam kehidupan apapun yang terjadi Dalam hidup kita Misalnya pada Hari-hari ini Saudara-saudara kita Yang ada di sekitar Lewatlobi Baru menderita Jutuh saat inilah Kemudian kita sebagai umat Katolik Umat Kristiani Yakin dan percaya Bahwa di dalam keadaan apapun Tuhan Yesus adalah segala-galanya Kita percaya Tuhan Yesus akan juga menggerakkan banyak orang Untuk membantu Saudara-saudara kita Yang ada mengalami bencana Yang ada di Lewatlobi Begitu juga Saudara-saudara kita Yang di Lewatlobi Yang mengalami bencana Saya yakin dan percaya Jutuh Ada kekuatan Yang berasal dari Yesus sendiri Karena Yesus adalah tetap Segala-galanya Di dalam segala situasi Yesus akan bekerja Melalui banyak orang Saudara-saudara kita Yang membantu Untuk kemudian Bangkit dan pulih Mempunyai harapan lagi Karena Yesus juga hadir Di tengah-tengah jemaatnya Mengelurkan kasihnya Membantu mereka Yang menderita Kemudian hidup Di dalam diri jemaatnya Itulah iman Akan Yesus yang kemudian Jadi segala-galanya Bahwa Yesus juga hidup Dari orang-orang yang kemudian Menderita Tetapi juga Yesus hidup Bagi orang-orang Yang membantu Yang mengulurkan tangannya Untuk membantu samanya Sehingga iman kita Menjadi iman yang Betul-betul tidak hanya Soal pengenalan akan Akan Yesus di dalam pengetahuan Tapi Di dalam kehidupan yang nyata Ketika saya Masuk pertama kali di Paroki Santa Maria Fatima Di Tortu Kuitas Di Argentina ini Saya menemukan sebuah Semacam salib Salib yang Unik bagi saya Ini salib Ditopang oleh Aneka Ragam Orang Sehingga dari Berbagai sisi Bisa Bisa di Bisa Dilihat Dari sini juga bagus Oh ini ada orang yang Mengangkat salib Sama-sama Dari sini juga ada orang yang Mengangkat salib Sama-sama Dari sini juga bisa Dari sini juga bisa Yang mau saya katakan adalah Melalui Simbol ini Pengenalan akan Yesus Itu Harus Menyata Contohnya ketika kita harus Menanggung salib Kita punya Yesus Yang adalah segala-galanya Yang juga bisa Menggerakkan hati Banyak orang Untuk membantu Sesamanya Kita punya Yesus Yang juga Pernah mengangkat salib Tetapi dia menang Atas salib itu Dan berdua kebangkitan Kita pun yakin Dan percaya Bahwa Yesus yang sama Dahulu Sekarang dan selama-lamanya Tetap Yesus yang sama Yang akan menggerakkan Hati banyak orang Untuk kemudian Bisa bertumbuh Di dalam iman Mari kita nyatakan Suka cita kita Akan iman Sehingga kita bisa Mengatakan seperti Hanya Paulus Segala-galanya Aku anggap rugi Setelah aku mengenal Yesus Karena dialah Memang satu-satunya Dan segala-galanya Bagi kita Semoga Kewaka kita masing-masing Hidup dan pekerjaan kita Senantiasa dilindungi Dibimbing Diberkat oleh berkat Alah Yama Kuasa Bapak dan Putra Dano Kudus Amin Ruwaka Kudus Doakanlah kami Amin Sahabat Krimah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton